Terima kasih untukkan yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalan yang perdagakan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa aktif berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021391, di 5201, dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812, di 1398, di 3749, seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yosep Gabetua, selaku senior analis of trading trading system. Kita akan langsung sapa saja. Pak Yosep, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Mas David. Kabar baik. Terima kasih, Pak Yosep. Sudah meluangkan waktu di IDX Channel, tapi tampaknya kabar kurang baik nih, Pak Yosep, untuk indekar gasam kabungan. Hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam dari sisi Bursa Asia. Tampaknya ISG mengalami tekanan yang cukup dalam kali ini. Beberapa level support sudah disentuh, bahkan tadi sempat di 6.500-an, meskipun akhirnya 6.600-an berhasil ditutup oleh IHSG. Secara teknikal, bagaimana Anda melihat pelemahan yang cukup signifikan di sepanjang perdagangan hari ini? Overall, sebenarnya kalau misalnya kita melihat dari penurunan ISG yang, kalau terhitung sampai sekarang, itu sudah 6 hari berturut-turut. 6 hari in a row. Itu turun 5,7 persen. Dan hari ini turunnya 2,28. Sebenarnya kalau misalnya kita melihat apa faktor yang mempengaruhi, yang paling mungkin mempengaruhi. Sebenarnya kalau di bursa saham sendiri, kita bisa melihat banyak faktor. Kita bisa coba point of view banyak faktor yang akhirnya mungkin ada korelasinya. Tetapi dalam yang lebih-lebih fokusnya sendiri, sebenarnya kalau misalnya kita melihat di sini, yang paling dekat dengan harga saham itu adalah ketika kita melihat transaksinya. Jadi analisa paling dekat dengan pergerakan harga saham itu ya, kita lihat dari transaksinya. Dan memang kalau misalnya kita melihat dari pergerakan ISG 6 hari terakhir ini, ini investor asing yang mana menjadi penguasa dari saham-saham yang menjadi penggerak ISG, itu jualan secara besar-besaran. Contoh misalnya BCA outflow-nya dalam 6 hari terakhir ini 1,2 triliun. BRI juga 1 triliun. BMRI 300 miliar dan segala macem. Jadi memang fokusnya di sini, kalau misalnya kita melihat dari investor yang menggerakkan saham-saham yang ada di ISG itu, mayoritas dalam posisi jualan. Mereka mendistribusikan sahamnya dan akhirnya terlihat dari penurunan harganya di ISG sendiri. Seperti itu Mas David. Baik, Pak Yosef bagaimana Anda melihat dari sisi sentimen potensi terjadinya resesi, kemudian inflasi di Indonesia cukup tinggi, global juga cukup tinggi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terus mengalami pelemahan, bahkan hari ini nyaris menyentuh ke level 15 ribuan Pak Yosef. Sebenarnya kalau misalnya sentimen seperti itu, contoh saya correct me if I'm wrong, tahun 87 itu ada inflasi yang sangat besar juga dan itu nggak terjadi resesi. Bahkan di bursa saham nggak terkonversi menjadi penurunan yang besar. Kayak gitu. Jadi nggak semua inflasi, nggak semua periode di mana inflasinya naik tinggi dan segala macem, itu akhirnya terkonversi ke dalam bursa saham menjadi penurunan. Halo Pak Yosef. Ya, tampaknya kami terputus untuk sementara bersama dengan Pak Yosef Gabetua. Dan tadi juga sempat dijelaskan pemirsa, hari ini Indekarga Samkabunga mengalami tekanan yang cukup dalam pemirsa. Sempat meninggalkan level supportnya di 6.000 sampai dengan 6.500an, meskipun di penutupan sesi kedua kembali berhasil ditutup di 6.600an pemirsa. Tadi juga sempat dijelaskan penutupan dari Identity Investor. Tampaknya juga memberikan pengaruh begitu tidak diketahui seberapa besar asing melakukan jualan dalam hal ini dan ini diketahui ketika baru setelah aktivitas perdagangan ditutup. Kemudian di sisi lain, dari sisi fundamental, dari sisi global, inflasi tinggi masih membayangi. Kemudian juga kebicaraan the fact, tampaknya lebih agresif akan menaikkan suku bunga acuan ke depannya. Pak Yosef, kita lanjutkan kembali, Pak. Iya, Mas David. Sorry terputus tadi. Ya, betul Pak Yosef. Tadi dari sisi sentimen fundamental begitu Pak Yosef, perbincangan kita sampai di situ tadi. Posisi dari nilai tukar rupiah, kemudian inflasi yang tinggi, resesi global, kenaikan suku bunga acuan. Bagaimana Anda melihat pengaruhnya ini dari sisi fundamental terhadap Indekarga Samkabungan Pak Yosef? Tadi sempat saya jelaskan mungkin terpotong. Jadi ada banyak sebenarnya kondisi-kondisi yang bahkan mungkin kalau misalnya kita capture apa yang terjadi di US. 1980-an, 80 akhir, 87 atau 88 itu terjadi inflasi yang cukup besar. Dan di bursa sahamnya ini tidak terkonversi menjadi penurunan. Jadi tidak semua inflasi, tidak semua inflasi yang naik signifikan itu akhirnya terkonversi menjadi krisis di bursa saham. Jadi kita coba, kalau menurut saya, kalau pandangan saya pribadi, kita fokus ke tail-nya, buntutnya seperti apa. Apakah ini justru membuat investor panik atau justru investor lebih menutup mata akan hal tersebut. Jadi menurut saya mungkin kita bisa fokus ke bentuk transaksinya seperti apa. Dan kalau misalnya kita melihat yang terjadi sekarang, memang ini direspon dengan pesimik. Ini direspon, akhirnya terkonversi menjadi sebuah penurunan di dalam bursa saham kita. Seperti itu, Mas Jave. Baik, Pak Yosep, kita coba balik lagi secara teknikal ini, Pak. Tadi sempat indekar gasam kabungan menyentuh ke level 6.500an. Tampaknya ini level terendah kalau kita bandingkan dengan level penutupan perdagangan di Desember 2021. Artinya koreksi yang cukup dalam di sepanjang perdagangan hari ini, tampaknya cukup membuyarkan pergerakan indekar gasam kabungan dalam 6 bulan terakhir. Artinya kita kembali ke titik 0 ini. Bagaimana Anda melihat kondisi ini? Sementara di semester kedua, di 2022, tantangan tampaknya akan semakin ketat ke depannya. Artinya, melangkah balik lagi ke awal, tapi bebannya agak sedikit bertambah berat ini, Pak Yosep. Iya. Jadi, kalau misalnya dibilang ini kembali ke titik awal, yes. Ini kalau misalnya kita kipung secara year to date, memang ISG ada di posisi hanya 0 koma di atas titik awal tahun. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya dilihat di sini, mungkin kalau misalnya kita mengatakan ini menjadi tantangan yang berat, yes, ini jadi tantangan yang berat. Tapi PR-nya ini kan bukan di kita. Yang mengangkat ISG itu bukan kantong kita. Bukan kantong investor retail. Tetapi ada investor-investor yang mungkin kantongnya sudah lebih tebal daripada kita. Yang uangnya mungkin lebih tidak terbatas dibandingkan kita. Yang mereka selama ini pun, gursa saham Indonesia, investor asing itu menjadi penggerak utama. Jadi, main mover-nya itu investor asing. Jadi, kalau misalnya dibilang akan lebih berat, yes, akan lebih berat. Dan ini ada satu statistik lah. Kalau misalnya kita melihat berdasarkan periodiknya, bulan Juli itu sebenarnya secara... Ini statistik 25 tahun terakhir, 70% bulan Juli itu di ISG ditutup di posisi hijau. 72%. Kayak gitu. Jadi, ada 18 case ISG ditutup di posisi hijau dan hanya 7 yang di posisi merah. Ini di posisi kedua terbaik dibandingkan periode window dressing di bulan Desember. Jadi, menurut saya di sini ada cukup banyak lah peluang menarik. Justru di tengah harga diskon seperti ini, menurut saya mungkin ada peluang kalau misalnya para mover-nya sudah kembali lagi. Baik, sebelum membahas peluang dan strategi mungkin yang harus diperhatikan oleh para investor di tengah pelemahan yang terjadi. Dengan koreksi yang cukup dalam hari ini, balik lagi ke awal tahun Pak Yosef. Ada semacam persiapan tidak dari sekuritas mungkin, dari analis mungkin. Ini merevisi target mereka di 2022 ini dengan sisa beberapa bulan ke depan. Dan begitu juga target dari kinerja-kinerja emiten dengan beberapa sentimen yang berkembang ini. Komunitas cenderung turun, rupiah, kemudian inflasi dan juga kenaikan suku bunga. Kalau untuk perusahaannya sendiri, menurut saya ya pasti ada revisi-revisi. Pertama, di sini... Halo Pak Yosef. Halo. Pak Yosef. Ya, halo. Ya, suara Anda terdengar kurang jelas Pak? Diulang kembali Pak Yosef. Oke, halo. Ya. Terdengar lebih jelas? Ya, silakan Pak. Ya, oke. Jadi, kalau misalnya kita melihat dari apakah mungkin ada revisi-revisi, menurut saya jelas ada. Pertama, seperti ini. Kalau misalnya kita melihat inflasi ini kan biasanya disertai dengan kenaikan harga. Ada boom di sektor-sektor tertentu, di harga-harga komoditas mungkin itu terjadi kenaikan. Oke. Sehingga perusahaan perlu merevisi nih, harga-harga misalnya paham baku mereka berapa. Jadi, mungkin revisi-revisi yang terjadi itu dari pegi perusahaan. Kalau misalnya untuk bursa sahamnya sendiri yang mungkin berjalannya ini berbeda. Mereka dikomandoi oleh sentimen yang berbeda. Jadi, menurut saya untuk bursa saham sendiri, kayaknya revisinya nggak akan terlalu banyak. Seharusnya. Baik. Balik lagi ke yang tadi Pak Yosef. Di tengah pelemahan yang terjadi, momentum apa yang bisa dimanfaatkan? Apakah koreksi untuk kenaikan harga saham kabungan masih akan terus terjadi? Atau ini sudah menyentuh ke level support-nya? Meskipun beberapa level support sudah disentuh sebelumnya. Dan momentum untuk seal beli sudah mulai dilaksanakan ketika sesi pertama dibuka esok hari? Kalau misalnya kita melihat momentum, misalnya dari indikator-indikator teknikal pertama disini kita melihat bahwa ESG itu ada di support. Benar bahwa ESG menjebol beberapa support yang sudah ada sebelumnya. Jadi, ini ESG ada di satu level support di harga di tahun 2021 akhir. Dan yang kedua, kalau misalnya kita melihat dari indikator teknikal yang lain, ini jelas kondisi yang oversold. Kayak gitu. Jadi, ini ada momentum, apalagi ini penurunan enam hari berturut-turut. Kalau investor-investor besar mau melakukan penjualan lebih banyak, mereka butuh jaga optimisme. Sehingga butuh rebound-rebound kecil untuk memaintain optimisme. Jadi, ini mungkin periodenya akan lebih singkat, akan lebih pendek-pendek. Seperti itu, Mas David. Terima kasih telah menonton!